Pemirsa salah satu negari di Kabupaten Tanah Datar yang cukup parah akibat banjir lahar dingin yakni Negari Parambanan, Kecamatan Lima Kaum. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan kontributor Metro TV, Amfrazer. Selamat siang Amfrazer, bagaimana kondisi terkini yang bisa Anda laporkan? Amfrazer di sana? Ya, selamat siang Jensen. Saat ini saya berada di lokasi paling parah di Negari Parambanan, Kecamatan Lima Kaum ini. Nah, bisa kita lihat di belakang saya ini adalah rumah-rumah warga yang sudah hancur dan di sini ada sembilan orang korban yang meninggal dunia. Dari sembilan korban yang meninggal tersebut, delapan sudah ditemukan dan hari ini warga dan tim SAR masih melakukan pencarian terhadap satu orang korban lagi di Negari Parambanan ini yang ini atas nama Rusdi. Nah, selain merusak rumah warga, di sini juga terlihat jembatan yang sudah putus dan itu menghubungkan dengan negeri sebelah, dengan kampung sebelah. Dan satu-satunya jembatan adalah dengan menggunakan jembatan kayu untuk penyeberangan dan kondisi sungai yang semula hanya berdiameter lima, lebar lima meter, sekarang sudah mencapai 30 meter. Nah, warga sini sangat mengharapkan adanya bantuan jembatan darurat. Jensen. Baik, Amfrenser tadi Anda katakan bahwa satu orang masih dicari atas nama Rusdi, tapi secara total berarti berapa yang sudah dinyatakan meninggal dunia dan berapa kemudian yang masih mengalami luka atau kemudian harus mengungsi? Ya, di Kupatan Tanah Datar saat ini sudah ditemukan 29 orang dan 13 masih dalam proses pencarian. Nah, salah satu negeri paling banyak mengimbang korban itu adalah di Negeri Paramban ini ada 9 orang korban dan dari 9 itu 8 sudah ditemukan dan masih menyisakan 1. Nah, jadi untuk Kupatan Tanah Datar ada 13 orang korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Nah, sedangkan korban yang luka-luka saat ini masih ada sekitar 2 orang yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Datar. Nah, di Rumah Sakit ini juga sedang dilakukan identifikasi terhadap jasad korban yang ditemukan secara tidak utuh. Nah, saat ini belum diketahui identitasnya, maka masih dilakukan identifikasi. Sedangkan jumlah pengungsi di Negeri Parambahan ini, ini ada sekitar 600 pengungsi. Ada 600 pengungsi yang fokus pengungsinya adalah di Mesjid Ubudiah dan tempat yang kedua adalah di pinggilingan padi milik warga. Nah, selain di dua tempat tersebut, juga banyak warga yang mengungsi ke negeri sebelah di Rumah-rumah saudara mereka. Jensen. Ya, Amfrazer, kalau untuk kondisi warga sendiri di sana, apakah kemudian semuanya mengungsi atau ada yang tetap tinggal di rumah mereka masing-masing? Dan apa kemudian kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh warga di sana? Ya, pada siang hari umumnya warga kembali ke rumah untuk mempertikan rumah mereka dan bagi rumah yang tidak terimbas dengan kondisi banjir lahar, mereka tetap beraktifitas seperti biasa. Namun, ketika cuaca buruk, seperti malam dua hari yang lalu, air sungai yang ada di belakang rumah warga ini kembali naik dan menimbulkan bunyi buru batu yang cukup keras, ini membuat warga sangat ketakutan, sehingga mereka langsung mengungsi ke Masjid Ubudiah. Itu seluruh warga yang ada di kampung ini. Bukan saja warga yang rumahnya rusak atau rumahnya yang parah, tapi seluruh warga yang ada di sini mengungsi ke Masjid Ubudiah. Bagi warga sekitar, yang sangat mereka perlukan adalah jembatan darurat. Nah, di tempat saya berdiri ini adalah jembatan dan di seberang sana sudah tidak bisa dilewati lagi. Nah, sementara akses satu-satunya untuk rumah warga yang ada di seberang itu adalah jembatan ini. Untuk sementara, warga menggunakan jembatan darurat yang penting kalian lihatkan. Nah, dengan kondisi resiko yang sangat berbahaya sekali, jika air naik dan pegangan untuk jembatan juga tidak ada. Nah, ini sangat berisiko bagi anak-anak dan lansia yang sedang menyeberangi jembatan ini. Jadi, sangat diharapkan oleh warga ini adalah jembatan darurat, sehingga mereka bisa untuk menyeberangi sungai ini menuju ke posko pengungsian ataupun untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Baik, terima kasih. I'm Fraser melaporkan langsung dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali dan tetap utamakan keselamatan di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.